Halo pemirsa, sekarang saya lagi ada di daerah Senen dan saya mau tanggap orang-orang yang lagi melanggar peraturan lalu lintas Alright, let's go Halo mas, mas, mau nanya mas Mas, mas Kok mas gak pake helm sih? Enggak merasa melanggar peraturan lalu lintas? Enggak pak, enggak bu Helmnya dimana? Helmnya ada, di rumah Kenapa gak dibawa? Sunnah Nabi Hah, tapi gak takut nanti jatuh kalau kepala yang pecah dimana? Enggak pu, makasih buru-buru ya Makasih mas Sunnah, dibalik Sunnah ada kejayaan Halo pak, mau nanya pak Kok bapak gak di belakang garis pak? Pak, kok gak di belakang garis pak? Iya, kelewat pak, bahaya pak Bukannya peraculannya harus di belakang garis Bu, bu, hati-hati bu, gak ada penyebrangan disini kan bu Kalau udah disediain garis penyebrangan bu Ya kan ada mobil masuk kesini, jalur kesini, lampu mereng kesini Dan dengan disana bu, takut kalau ibu lewat sini ditabrak Ya enggak lah bu, aku juga liat-liat Ya enggak lah bu, aku juga liat-liat Ya enggak lah bu, aku juga liat-liat Di acara internasional semuanya Luar biasa, oh Ada bule Ini kalau acara internasional, alanya juga harus ada bule-nya dong Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Dari mana, where you come from? Belgium Belgium Oh iya, satu dari Belgium, sisanya dari Mozambik Good evening everyone Seperti biasa kita ketemu di salah satu acara yang membahas tema-tema Diangkat secara sudut pandang internasional Udah pasti fenomenal, sensasional Tentunya cuma di Romy, ya so pasti Sensational Dan tentunya ditemani oleh 6 teman saya 6 teman internasional yang profesional Cuma kadang-kadang suka bikin fashion Sudah ada Hiro, Lotha, Leo, Jennifer, Sahil dan juga Lili 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 Dan malam hari ini kita gak cuman bertuju aja Karena kita sudah kedatangan ini adalah salah satu rising star Bintang komedi sitkom bersinar tahun ini Kita akan langsung panggilkan inilah dia, Soraya Rashi Lili Lili Hi Wow Ya udah selamat, maaf, Hiro lagi apa? Hiro Oh iya Emang ini pak analisnya kayak gak bisa lihat agak seger-seger dikit ya Tapi luar biasa loh Di bisa dirobatnya sebagai kayak rising star gitu ya Untuk tahun ini berarti kan Selama waktu shooting sitkom komedi itu apa Emang karena temanya komedi jadi kamu bisa santai-santai aja Atau justru malah harus disiplin Sebenernya sih disiplin emang harus banget ya Di dalam shooting ataupun di dalam kehidupan sehari-hari itu disiplin emang harus Cuman emang Aku banget disiplin emang Oh iya Oh iya Oh iya Coba boleh tanya gak middle name aku apa? Fitrop disiplin latih Bukan telatih Telatih Iya Kak Jadi emang bener-bener harus disiplin Siada bercanda Cuman kalau misal untuk waktu Untuk Kayak gitu-gitu kita disiplin sih tetap Jadi kalau bisa apa shooting harus tetap profesional Iya Profesional Ngomongin segitu Dari pagi Dari pagi Dari pagi Dari pagi itu udah bakal Yang bikin gedung ini sampai tempat kita shooting itu siapa? 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 Oke Tapi kalau itu di Indonesia ya Dengan situasi pekerjaan sebagai aktris yang suka shooting sitkom ya Tapi kalau di negara lain kita pengen tahu negara mana dulu ya Negara mana dulu kira-kira enaknya ya Keponya yang mana dulu? Muterim Mana mana mana? Kira Kalau di Jepang Di Jepang kan terkenal orangnya disiplin-disiplin ya Iya orang Jepang itu biasanya disiplin seperti saya Jadi kita itu ya On time banget ya orangnya ya Jadi kalau misalnya mulai kerja jam 8 Oke 15 menit sebelumnya orangnya belum datang itu dia udah dianggap telat Oh kita Jadi kalau 15 menit sebelum waktu janjian dia udah datang udah telat Iya Jadi jam 8 pas dia datang udah dianggap telat pasti Eh ini orang terat nih telat nih gitu Aku boleh tambahin soalnya aku pernah kerja di Jepang sebagai model Luar biasa Oh ya sama ya Luar biasa Jadi bener kalau telat 15 menit model langsung diganti Wow Jadi nggak boleh telat Kalau di Filipina Maksudnya jam 8 call timenya Kita kasih 15 menit lagi kalau telat Karena misalnya hujan atau gimana-gana Kalau dia aku pilih aku kemarin abis kena Ochan Wah Cimut-cimut Iya kita orang Kita orang santai Kalau soal jam kerja juga di India jam kerja mulai jam 10 sampai jam 6 Wow Jalan sekali Tapi kalau Kalau di Korea itu kalau nggak salah ada istilah yang namanya Pali ya Pali Pali itu apa sih Jadi Cepat-cepat Jadi sedikit-sedikit kita lakukan apa Cepat-cepat Cepat-cepat Pali-pali Pali Kita lagi lapin Pali-pali Jadi coba deh Ngomong sama orang Indonesia gitu Pali-pali Pali lu peyang Saya pernah pernah Oh pernah Saya bilang Cepat-cepat Dia bilang Pak Sudah cepat pak Enggak lebih cepat lagi Saya Sudah cepat Lebih cepat lagi Capek pak Oke Nah Soal disiplin Disiplin Di tempat kerja Apalagi yang terkenal bener-bener Ketat banget itu Jepang ya Jadi kita Biasanya Masuk kantor jam 8 Keluarnya jam 8 juga Biasanya Banyak yang gitu Tapi Kita Masih ada sistem Yang Apa namanya ya Eternally employment Oh Apa tuh Jadi Eternal Employment Seumur hidup Eternal 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 Population Eternal 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 Eternal